Sekarang coba anda bayangkan jadi customer yang selama ini pakai Pepsoden datang ke Indomaret Alfamart mau belanja pasta gigi di sampingnya ada Zulkifli yang harga Rp6.000. Kira-kira anda beli yang mana? Tergantung kalau ada fotonya Mas Zulkifli itu Donny Zulkifli mungkin orang lihat dulu. Oke mungkin sudah lihat dulu ya karena kasihan kali ya. Terus kalau selama ini kalau kita ngomongin branding gitu ya Mas Zulkifli apa sih sebenarnya tiga kesalahan yang paling sering dilakukan pemilik bisnis dalam hal branding atau brand itu Mas. Oke ada tiga kesalahan penting ya. Mungkin ini saya singkat aja jadi tiga. Paling ya paling sering salah. Yang pertama adalah mereka product centric daripada customer centric. Wah setuju banget ini. Product centric dibandingkan apa tadi? Customer centric. Iya oke keren keren setuju setuju ya. Jadi mulainya dari mana? Oke saya jelasin dikit ya. Biasanya mereka mulai membuat sebuah bisnis adalah dengan membuat produknya dulu. Saya punya resep nasi goreng nih. Saya punya resep ayam goreng. Maka saya bikin bisnis ayam goreng. Oke. Kemudian setelah itu dikirain orang di luar sana saya nggak bisa ada yang bikin ayam goreng yang sama gitu. Ayam goreng saya paling enak. Dikirain orang di luar sana dikirain di pikiran di pikiran si bisnis owner ini yang ngebuat dengan cara product centric itu dikiranya orang lain di luar sana nggak ada yang jualan ayam goreng. Sehingga dengan begitu aja dikirain cukup untuk jualan. Iya. Pasti laku nih kalau enak gitu kan? Iya. anggapannya begitu. Iya. Orang enak loh ini. Iya. Pasti sukses. Iya. Jasa saya gitu ya. Oke. Iya. Padahal product centric. Padahal harusnya adalah customer centric. Kita melihat kebutuhan konsumen tentang ayam goreng. Ayam goreng yang seperti apa? Bisa jadi ayam goreng ini bisa jadi berbagai macam kategori di bidang kuliner. Bisa jadi fast food. Bisa jadi full service restoran seperti ayam goreng Bok Berek, Nyonya Soeharti itu full service restoran. Kemudian atau menjadi street food seperti Sihlin. Iya. Iya. Atau bisa menjadi street food yang model food di pinggir jalan. Hisana, di Besto dan lain-lain. Sama-sama ayam goreng. Tapi bisa masuk ke bisnis model yang berbeda-beda. Bisa memiliki positioning yang berbeda-beda. Nah ini masuk ke kategori atau positioning yang mana makanya kita mulai dari customer centric. Kita mulai dari konsumennya. Konsumen saya harus disentuh dengan cara yang seperti apa yang paling pas. Iya. Ini satu aliran kita ini. Kalau ini satu aliran Mas. Satu aliran ya. Jadi spesifikumnya dulu itu yang paling penting. Betul. Betul. Iya. Seperti yang dikatakan Seth Godin. Janganlah mencari konsumen untuk produk kita tapi carilah produk untuk konsumen kita. Wah keren banget itu. Ini perkat pernyataan yang cukup keren dari quote yang cukup keren dari Seth Godin yang artinya mesti mulai dari customer dulu. Dalam itu. Keren. Itu quote Johannes. Itu yang pertama Mas Dodi. Betul. Kedua apa kesalahan yang paling sering Mas Dodi? Kesalahan yang paling sering adalah yang kedua sibuk develop produk sampai lupa untuk mendevelop persepsi brand ini di pikiran konsumen. Wah sealiran lah. Gitu ya? Iya. Omnya sama soalnya tadi. Gitu. Coba-coba jelasin Mas Dodi. Iya. Jadi kita sibuk nih. Ayam goreng. Ayam gorengnya sibuk dibuat enak. Tapi ternyata konsumen itu tidak pernah membeli produk berkualitas. Jadi statement saya adalah konsumen tidak pernah membeli produk berkualitas. Wah banyak yang ngomong. Gak percaya. Nyatanya konsumen saya, kata banyak business owner, konsumen saya itu nyari produk yang berkualitas dan harga yang paling murah. Dan servisnya bagus. Biasanya gitu. Iya. Servisnya juga bagus. Biasanya gitu jawabannya. Iya. Tapi coba kita cek ya. Coba cek ya. Benar atau enggak nih sama statement seperti itu. Benar tidak asumsi bahwa semua konsumen mencari produk berkualitas dan harga murah. Saya sering mengambil sebuah analogi. Walaupun ini cerita fiktif. Tapi kita mencoba anda semua menjadi konsumen. Saya jadi produsen pemilik brand dan anda sebagai konsumennya. Yang teman-teman yang ada di IG maupun di Clubhouse. Ada sebuah brand pasta gigi. Namanya adalah Pepsoden. Oke. Saya sebut semua sebuah brand. Pepsoden itu satu brand miliknya Unilever. Dan Unilever ini... Dulu saya pernah pegang Pepsoden Mas. Kau pernah pegang ya? Dulu dipercaya pegang se-Asia, Afrika, Timur Tengah. Wow. Keren. Itu 200 tahun yang lalu itu dulu. Siap, siap. Terusin Mas ceritanya. Ya. Pepsoden ini kan enggak punya pabrik sendiri si Unilever. Dia maklon. Maklon dari sebuah manufaktur. Anggap aja saya tertarik untuk bisnis pasta gigi. Dan yang saya hubungin adalah manufaktur yang ngebuat Pepsoden. Produsennya. Saya datang bilang gini. Eh. Tolong dong saya bikinin pasta gigi dengan formula yang sama dengan Pepsoden. Bahannya harus sama. Cara ngolahnya sama. Dan di mesin diolah dengan mesin yang sama. Artinya saya mau semua sama. Biasanya tempat maklon nggak mau. Tapi ini kan untuk cerita-cerita aja. Anggap aja mau lah. Iya. Anggap aja mau. Iya. Nah, akhirnya singkat cerita dibuatlah sebuah pasta gigi. Dengan formula dan komposisi yang mirip 100% sama dengan Pepsoden. Oke. Kemudian saya datang ke percetakan. Ke tempat bikin packaging. Saya bilang, tolong bikinin saya sebuah packaging pasta gigi yang desainnya mirip dengan Pepsoden. Ganti nama aja. Namanya jadi Zulkifliden. Oke ya. Akhirnya. Nama keluar nggak kayaknya itu ya? Iya. Siap, siap, siap. Terus, terus. Sampai sini dulu. Kira-kira kualitasnya bagus mana antara Pepsoden dan Zulkifliden? Iya. Kualitasnya sama persis. Orang formulanya dibolehin gitu kan. Iya nggak sih? Iya. Kan sama kan? Iya. Kualitasnya. Sama. Oke. Packaging sama. Packaging mirip sama. Cuma beda nama doang. Tadi statementnya, asumsi anda semua konsumen mencari harga murah kualitas yang bagus. Saya kasih Zulkifliden harga lebih murah daripada Pepsoden. Anggap aja Pepsoden 10 ribu, saya jual harga 6 ribu. Kualitas sudah sama, harga lebih murah. Kemudian produknya saya distribusikan di seluruh minimarket. Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Saya bilang gini sama Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Saya bilang, tolong saya bayar listing fee berapapun. Yang penting Zulkifliden harus ada di sebelah Pepsoden. Di sebelah. Di sebelah. Persis tuh. Oke. Sekarang coba anda bayangkan jadi customer. Yang selama ini pakai Pepsoden. Datang ke Indomaret, Alfamart mau belanja pasta gigi. Di sampingnya ada Zulkifliden yang harga 6 ribu. Kira-kira anda beli yang mana? Tergantung. Kalau ada fotonya Mas Zulkifli itu, Donny Zulkifli mungkin orang lihat dulu. Oke, mungkin anda lihat dulu ya. Karena kasihan kali ya. Tapi coba gimana? Beli yang mana? Ya, beli Pepsoden. Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar masih tetap beli Pepsoden. Iya, iya. Kenapa itu Mas pertanyaannya gitu kan? Artinya kualitasnya kan sama padahal. Iya, iya, iya. Harganya lebih murah. Iya, iya betul. Berarti asumsi anda tidak terbukti dong. Kalau semua konsumen akan mencari kualitas. Maksudnya orang lain, bukan saya loh Mas. Oh iya, bukan. Siap ya? Aman, aman, aman. Jadi banyak orang mungkin salah asumsinya. Iya, iya. Iya, betul. Banyak orang mungkin asumsinya salah. Kalau konsumen itu membeli produk yang berkualitas dengan harga yang paling murah. Nyatanya dengan Jules Gifley dan Dodi Den, konsumen tidak pernah. Ternyatanya tidak terbukti bahwa konsumen ingin membeli dengan kualitas yang bagus dan harga yang lebih murah. Kenapa ini bisa terjadi? Lebih berkualitas. Kenapa ini bisa terjadi? Sebetulnya pepsoden tidak lebih berkualitas. Tetapi, pepsoden di persepsikan lebih berkualitas. Jadi ada satu kata kunci, ada keyword yang hilang selama ini. Kata kunci itu adalah persepsi. Ketika kata kunci ini hilang, kata persepsi ini di take down dari kalimat yang saya ucapkan tadi. Kalimatnya jadi pepsoden dibeli karena lebih berkualitas. Padahal kualitas sama dengan Jules Gifley Den. Makanya kata kunci ini penting. Konsumen itu tidak membeli produk berkualitas. Tetapi membeli persepsi. Nah, selama ini... Tapi jangan salah ya, Mas Dodi. Buat yang lagi nonton sama-sama belajar, jangan salah. Bukan berarti kualitas tidak penting. Itu kan tidak usah diomongin. Tidak usah diomongin itu. Itu harus. Itu harus. Artinya kualitas itu sebuah standar. Ketika kita mengatakan kualitas ayam goreng kita enak. Apakah punya orang lain tahu-tahu jadi tidak enak? Kan tidak begitu. Tidak. Siap-siap. Keren. Itu tadi yang kedua, Mas. Iya, yang kedua. Kesalahan kedua ya. Karena kesalahan terlalu sibuk terhadap produk development. Nah. Iya, iya, iya. Kesalahan yang ketiga yang paling sering adalah sering mencari konsumen baru tapi tidak merawat yang lama. Oke. Hmm. Yeay. Sibuk aja cari konsumen baru, konsumen baru, konsumen baru. Padahal konsumen baru adalah itu costnya cukup mahal untuk mencari. Betul. Kembali lagi ke destinasi membangun sebuah brand. Adalah menciptakan loyalitas. Makanya ketika brandnya itu sebuah brand itu kuat ya. Ketika sebuah brand itu kuat, maka loyalitasnya akan semakin banyak. Semakin banyak loyalitas akan semakin banyak repeat order. Semakin banyak repeat order, costnya akan turun. Ketika costnya turun, maka profit akan meningkat. Gitu kira-kira logikanya hubungan antara brand yang kuat dengan bisnisnya. Terima kasih telah menonton. Selamat menikin.